selamat menikmati bulanan yeay gimana teman-teman udah pada belanja bulanan juga atau masih nanti agak tengah-tengah dikit kalau aku sih ini udah mau belanja bulanan ya dan sekarang aku lagi buat catetan belanjaan dulu tadi aku udah cek apa aja yang habis di rumah jadi kalau setiap belanja aku tuh biasanya bawa catetan karena kalau gak ada catetan tuh aku tuh bakalan bingung nanti belanjanya apa aja dan tanpa berlama-lama mari kita mulai belanja bulanan ini belanja bulanan kali ini aku belanjanya di Farmer's Family entah kenapa aku tuh suka sih belanja disini seneng aja gitu padahal sih ini tempatnya gak yang luas-luas banget tapi aku seneng belanja disini ini baru awal masuk aja sih Mr. Jeruk udah minta beli jeruk padahal kita belum beli apa-apa tapi udah mau minta beli jeruk dulu yaudah gak apa-apa deh ya demi demi ayang habis selesai pilih-pilih jeruk terus langsung ditimbang ini kalau gak salah itu harganya sekitar Rp23.000an untuk 3 buah jeruk sebelum ke bagian belakang ini aku lagi liat-liat dulu di bagian fresh ada cumi, udang, ikan, ayam, daging seger-seger ya kalau ngeliatnya ada arang-arangan juga disini terus ini aku lewat tempat minyak biasa ya ibu-ibu, mak-mak ngeliatin minyak apakah harganya udah berubah tapi ternyata masih sama ya masih agak mahal tapi aku gak beli minyak dulu untuk bulan ini dan aku juga tidak beli beras karena beras kita itu masih banyak di rumah masih cukup lah nah terus aku ke bagian belakang ini aku mau ngambil seperti biasa aku ngambil rapika ini aku untuk bulan ini ngambilnya yang warnanya biru aku ngambil 2 poj pokoknya aku masih setia deh untuk pake si rapika ini sebagai pelicin pakaian dan lanjut lagi ini aku langsung ngambil Mr. Muscle karena bulan kemarin aku tuh kelupaan dan aku langsung ngambil ini biar gak lupa lagi ini aku lagi milihin mau nyobain wanginya yang lavender untuk bulan ini ini tuh wangi banget loh bun untuk di kamar mandi untuk deterjen pakaian bulan ini aku mau nyobain kalau gak salah namanya gentlegen ya ini aku mau nyobain satu yang warna biru aku bulan ini ngambil satu aja karena masih ada di rumah terus aku juga ngambil tisu dapur ini yang isinya tiga bentuknya roll aku ngambil dari Tessa terus ke bagian persabun-sabunan sabun mandi ini aku lagi nyari yang diskonan pokoknya kita pakenya yang diskonan aja dan kebetulan dari Biore ini lagi diskon jadi aku mau ngambil satu yang warnanya ungu ini belanja untuk barang pokok dulu ya bun nanti baru jajan-jajanan aku juga ngambil sabun cuci tangan ini dari Bagus aku pilih yang wanginya itu strawberry aku belum pernah sih jadi penasaran mau nyobain yang hand wash ini terus lanjut ini mau ngambil refill serap air tapi yang biasa kita beli dari Bagus itu gak ada jadi ngambil yang ini aja gak apa-apa terus deket ini juga ada pewangi gitu pewangi pocket ngambil satu yang dari Stella warna ungu juga dan aku ngambil kapas yang bulet entah kenapa kapas ini tuh susah banget dicari dan aku baru nemu sekarang jadi aku juga yang kayak seneng gitu loh oh akhirnya aku menemukan kamu kapas bulet entah kenapa ya pokoknya aku tuh susah banget nyari kapas itu belakangan ini dan ini aku juga ngambil pasta gigi merek Sensodyne kita selalu pake yang ini karena kata suamiku kalo pake pasta gigi yang lain itu giginya suka ngilu jadi sebenernya suamiku sih yang request kalo aku mau pake pasta gigi apa aja bisa terus emak-emak cuci mata dulu ya ngeliatin mangkok-mangkok mangkok-mangkoknya ini tuh cakep-cakep banget ya tapi harganya juga lumayan jadi diriku cukup memandangi dulu hehehe ini aku lagi di tempat produk-produk sale dan ini aku liat ada popcorn beli satu gratis satu jadi aku mau beli satu mau nyobain ini rasanya karamel dan aku juga ngeliat ini tuh ada banyak kerupuk-kerupuk getas kerupuk palembang sama ada kerupuk bangka ini aku mau ngambil mau nyobain satu kerupuk yang besar ini tuh kalo gak salah harganya Rp14.900 isinya ada 5 aku mau nyobain enak apa enggak terus ini aku mau nyobain ada salad dressing biasanya aku tuh pake yang QP tapi ini lagi diskon dan aku penasaran jadi aku mau nyobain satu yang ini mudah-mudahan rasanya juga enak ya sama kayak yang biasa aku beli dan aku lanjut ngambil kecap aku ngambil yang refill dan ukurannya yang kecil kita tim kecap bangu ya jadi kalo makan tuh harus kecap bangu dan ini udah di tempat indomie kita mau ngambil indomie ini ngambil yang jumbo tapi ngambilnya cuman 2 ini untuk suamiku ya soalnya dia suka mie jumbo ini terus lanjut lagi ngambil indomie ini ngambil indomie goreng yang biasa sama ngambilnya juga 2 untuk indomie kita gak ngambil banyak karena di rumah masih ada beberapa jadi cuman ngambil dikit aja untuk nambahin pilihan dan ini aku mau ngambil bihun satu terus ngambil bumbu juga aku ngambil bumbu racik yang ayam goreng satu ini suami aku lagi mau minta beliin protein bar ini baru nyobain juga jadi cuman ngambil 2 aja karena baru pertama mau nyobain rasanya cocok apa enggak dan aku ngambil kopi kenangan ini aku ngambil 2 ini untuk aku udah selesai belanja pokok ini udah di tempat snack-snack ya dan ini snack kesukaan aku wafer selamat lagi promo jadi aku ngambil 2 yang ngerasa vanilla sama coklat ini kesukaan aku banget deh kalau belanja bulanan biasanya aku selalu ngambil snack itu sekarang balik lagi ke bagian depan aku mau ngambil jamur kebetulan ini jamur enokinya lagi promo beli 2 gratis 1 jadi aku ngambil 3 ini digoreng sama tepung gitu crunchy-crunchy enak banget deh untuk dicemilin nah kayaknya belanjaan aku udah selesai untuk disini sekarang aku tinggal ke kasir aja untuk bayar-bayar sebenarnya ada beberapa barang juga yang aku cari dan enggak ada disini terus ada juga di catatanku aku lupa nulis dan aku ambil karena emang butuh jadi sesuaiin aja ya dengan kebutuhannya yang penting kebutuhan di rumah itu aman terkendali dan tercukupi kayaknya habis dari sini aku tuh mau belanja daging gitu aku pengen beli daging sekalian nanti aku mau ke tempat browser food tapi ini aku mau balikin dulu barang ke rumah sampai ketemu nanti ya bye hai ketemu lagi jadi ini tuh sorenya kita udah sempat istirahat terus sore keluar lagi aku mau cari daging jadi kita pergi ke tempat frozen food ini aku lagi milihin daging slice gitu ini ada banyak pilihan macam daging ada yang belly ada yang strip loin tapi aku ngambilnya yang strip loin aja ini beratnya 500 gram dan harganya itu Rp70.000 terus aku juga mau beli nugget rencananya nugget cangler tapi aku cari-cari dan aku tanya sama pegawainya itu katanya lagi kosong lagi habis jadi aku belum beli untuk nuggetnya mungkin nanti lain kali aku beli nuggetnya kalau udah ada terus aku lagi ngeliatin disini dan aku baru tau ternyata kalau kentang itu ada ukurannya yang segini yang 200 gram aku baru liat sih tapi aku galau mau beli apa enggak terus aku ngeliat-liat ke box yang lain dan aku ketemu ada Eda Mame jadi aku ngambil satu karena aku emang nyari ini nah jadi disini aku tuh belanjanya cuma sedikit aku ngambil daging Eda Mame sama kentang kayaknya video belanja aku segini dulu terima kasih untuk temen-temen yang udah stay sampai akhir video jangan lupa ya kalau suka dengan konten ini boleh bantu like komen dan share sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum bye